Sekarang kita akan melakukan pengeditan atau merubah tampilan dari widget Google Translate yang saya punya di sini. Ini adalah merupakan layout dari blogger saya. Ini adalah kode HTML JavaScript atau get-get dari Google Translate yang saya gunakan. Kita bisa menekan tombol ini untuk mengedit, atau mungkin kali ini kita akan mencoba untuk menekan di sini. Kita bisa melihat ini adalah merupakan kode untuk Google Translate yang saya dapatkan dari Google langsung. Maka ketika kita ingin melakukan pengeditan pada widget ini, maka nantinya saya akan menambahkan kode di sini. Oke, sekarang kita tekan tombol Firebug. Kita perhatikan, kemudian kita tekan tombol ini. Kemudian kita pilih untuk Google Translate widget-nya. Oke, kita bisa melihat ini adalah merupakan kode CSS. Kita lihat di sini ada style dari Google Translate yang saya miliki di sini. Sehingga ketika kita ingin merubah ini, kita bisa merubah data-data yang ada di sini. Misalnya sebagai contoh, ini color. Ini akan merubah tampil warna dari huruf di sini. Maka perhatikan huruf di sini ketika saya mengganti color di sini, misalnya dengan warna red, merah. Kita perhatikan. Warna di sini telah berubah menjadi warna merah. Akan tetapi misalnya saya akan merubah warna ini sesuai dengan tampilan template yang saya gunakan, yaitu hijau yang ada di sini. Maka kita kembali menekan tombol ini. Kemudian saya beralih ke tombol hijau yang di sini. Tombol ini. Kita bisa melihat di sana terdapat warna 1FCFA6. Atau kita tokan saja. Kita lihat. Nah ini. Ini adalah warna yang saya gunakan untuk warna hijau. Maka saya copy. Ctrl-C. Kemudian kita kembali ke widget Google Translate. Perhatikan di sini. Oke. Sekarang saya akan mengganti warna tadi menjadi warna hijau. Saya paste kode tadi. Kita dapat perhatikan bahwa warna di sini telah berganti warna sesuai dengan warna template yang saya gunakan. Kemudian misalnya saya ingin mengganti font familinya dengan Times New Roman. Sekarang kita perhatikan. Bentuk font di sini telah berubah. Kemudian saya akan mengganti ukuran huruf. Misalnya dengan ukuran 15. Maka kita lihat ukuran hurufnya berubah menjadi 15. Kita tahu hal ini belum disimpan secara permanen pada blogger Anda. Maka hal yang Anda lakukan sekarang adalah Anda copy kode CSS di sini. Oke. Ctrl kita copy. Copy. Atau Ctrl-C. Maka kemudian kita beralih ke kode CSS tadi. Kita copykan kodenya di sini. Karena ini merupakan kode CSS. Maka Anda tinggal menambahkan text style. Style. Kemudian saya kasih penutup text. Style. Kemudian saya copykan. Saya pastikan kode tersebut di sini. Ctrl-Paste. Oke. Sekarang kode tersebut sudah ter-copy paste di sini. Tapi kita tahu tadi kita tidak melakukan perubahan terhadap kode yang ini. Maka kita bisa saja menghapusnya. Karena kita tidak membutuhkannya. Maka secara default white space yang kita gunakan adalah no wrap. Kita hapus. Kita delete. Kemudian sekarang kita simpan. Oke. Kita loading ulang. Oke. Sekarang kita melihat tampilan di sini telah berubah secara permanen. Karena kita sudah melakukan telah menyimpannya pada kode CSS tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk mengedit salah satu elemen atau objek yang ada di template saya ini. Sebagai contoh misalnya. Oke. Load more post. Kita akan merubah tampilan untuk load more post di sini. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita tekan tombol firebug di sini. Kemudian kita tombol ini. Kita tekan. Kemudian kita pilih load more post. Oke. Sekarang kita telah mendapatkan kode untuk load more post. Kode-kode di sini. Untuk memastikan bahwa ini adalah kode untuk load more post ini. Kita bisa mencoba mengganti salah satu elemen. Kode elemen. Misalnya sebagai contoh ini. Saya akan mengganti background color dengan warna yellow. Dengan warna kuning. Oke. Telah berubah. Maka kita pastikan ini adalah kode untuk load more post di sini. Oke. Kita tekan escape. Oke. Selanjutnya hal yang penting adalah kita mencari untuk elemen a.load post ini di kode HTML kita. Oke. Sebagai contoh. Ini adalah kode layout saya. Saya akan menuju ke template. Edit. Edit HTML. Oke. Inilah kode HTML untuk template saya. Kita mungkin perlu untuk membuka ini. B.skin. Karena di sini terdapat kode CSS. Untuk hampir semua kode CSS untuk template kita. Oke. Selanjutnya. Kita perhatikan. Elemen di sini adalah a.load post. Kemudian hal penting lainnya adalah kita akan mencari kode tersebut. Ctrl F untuk search. Dan a.load post. Oke. Enter. Oke. Kita menemukan salah satunya. Di sini kita melihat ada dua kode. Di sini yang ini a.load post display dan sebagainya. Dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat dalam media. Maka hal yang perlu kita lakukan saat YouTube channel ini. Kita akan memastikan kode mana yang akan menentukan perubahan dari tombol ini. Kita perhatikan hal yang perlu kita lakukan kembali adalah kita lihat di sini. Kode a.load post ini terdapat beberapa kode. Antara lain adalah background color dengan kode 050505. Maka untuk memastikan bahwa kode di sini adalah sama. Kita akan mencari kode tersebut. Oke. Kita menemukan di sini background colornya adalah 0505. 0505 sama dengan kode yang ada di sini. Maka kemungkinan ini adalah kode yang harus kita edit. Tapi untuk lebih memastikan lagi. Kita bisa mencari kode lainnya. Sebagai contoh. Di sini tertulis border dengan ukuran 1 pixel. Solid D3D0D0. Oke. Kita kembali mencari di sini. Border, border. Oke. Di sini kita menemukan border dengan ukuran 1 pixel. Solid. Dan D3D0D0. Maka kita yakinkan ini adalah kode untuk. Elemen yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba-coba untuk mengedit. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh. Misalnya saya ingin mengganti background color dengan warna. Blue. Warna hijau. Oke. Sekarang warnanya telah berubah menjadi warna hijau. Oke. Kita perhatikan tadi yang kita ubah adalah D3D050505. Maka kode tersebut sebaiknya kita ganti saja secara langsung. Agar kita tidak lupa. Kita tadi menggantinya dengan warna green. Oke. Kita setelah merubah. Selanjutnya kita mungkin ingin merubah elemen lainnya. Sebagai contoh misalnya width. Di sini adalah ukuran lebar. Kita akan menggantinya dengan dari 320 piksel. Kita akan mengganti menjadi lebih pendek. Misalnya 200 piksel. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan tombol ini dengan ukuran yang lebih pendek yaitu 200 piksel. Maka saya sarankan untuk langsung saja menggantinya width. Oke. 200 piksel. Kita dapat 200 piksel di sini. Oke. Selanjutnya mungkin kita ingin merubah kode lainnya sebagai contoh box shadow. Di sini kita lihat terdapat box shadow dengan 003 piksel. Anda bisa mencari arti dari kode ini di Google. Misalnya saya akan mengganti ini belurnya semakin agar lebih besar yaitu 4 piksel. Oke. Kita lihat di sana belurnya semakin melebar. Kemudian saya akan mengganti kode tersebut misalnya dengan kode FF09FD. Sebagai contoh. Oh ternyata warna pink. Maka saya selanjutnya saya akan meng-copy kode di sini. Oke. Tadi box shadow dengan E7, E7, E7. Oke. Ini dia. Maka saya akan menggantinya dengan kode yang tadi. FF09FD. Oke. Selanjutnya Anda bisa saja menekan tombol save template. Tapi perlu saya ingatkan agar selalu melakukan backup untuk template Anda sebelum Anda melakukan pengeditan. Oke. Selanjutnya mungkin saya ingin mengganti tombol text di sini. Kita tahu bahwa tombol text mungkin kemungkinan besar terdapat pada HTML. Kita perhatikan di sini. Kode HTMLnya adalah... Saya tekan kembali. Mana lah. Load more post. Load more post. Oke. Ini adalah load more post. Kita lihat terdapat dalam kode ini. Kita bisa saja menggantinya misalnya... Loading again for example. Kita bisa menggantinya menjadi login dengan kata loading again. Maka mungkin kita bisa saja langsung mencari kata tersebut tadi dengan kata kunci. Load more post. Kita searching. Oke. Kita menemukan di sini. Oke. Tadi aku perhatikan kode di sini. Kelas load post. Href. Javascript. Blah 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 blah. Kita perhatikan di sini. Kodenya... A. Kelas load post. Href. Javascript. Maka kita pastikan ini adalah kode untuk text tadi. Bisa kita ganti sesuai seperti tadi. Loading again. Oke. Selanjutnya... Silahkan Anda tekan save template. Klik. Kemudian Anda akan melihat perubahan ini secara permanen. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk mengedit salah satu logo di sini. Sebagai contoh, saya akan mengedit logo untuk... Google Plus di sini. Seperti biasa, tekan tombol firebug. Klik tokan tombol ini. Kemudian pilih... Oke. Logo di sini. Oke. Kita perhatikan. Nah, ketika saya menggeser mouse saya di alamat ini, akan terlihat muncul pop-up logo Google Plus dengan ukuran 24 x 24. Maka saya perlu adalah... Saya tekan. Kemudian saya copy. Ctrl C. Kemudian saya mencari... Di sini. Ctrl F untuk mencari kode. Ctrl V. Enter. Oke. Di sini saya menemukan kode untuk logo tadi. HTTP. Titik 2 dan seterusnya. Oke. Kita akan mencari pengganti untuk logo tersebut. Misalnya saya mencari di Google. Logo Google Plus. Enter. Oke. Oke. Saya ke gambar saja. Oke. Saya akan mengganti logo tadi dengan... Oke. Misalnya dengan logo yang ini. Saya lihat gambar. Oke. Ini adalah logo yang akan saya gunakan untuk mengganti logo saya. Maka hal yang perusaha lakukan adalah copy alamat di sini. Ctrl C atau copy. Kemudian saya akan melihat hasilnya. Di sini saya akan paste di sini. Oke. Tapi sebelumnya lebih baik kita melihat hasil bagaimana hasilnya. Untuk melihat bagaimana rupa atau tampilan setelahnya. Maka saya tekan tombol di sini. Ctrl V. Oke. Wow. Ukurannya terlalu besar. Oke. Kita lihat apa yang salah. Oke. Di sini kita lihat widthnya auto. Sebaiknya kita ganti saja. Supaya sama dengan yang lainnya. Yaitu dengan ukuran 24. 24. Oke. Kita melihat. Logonya telah berubah. Maka kita ingat. Kita perlu tadi mengganti ukuran widthnya. Tadi auto menjadi 24. Mana 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 dia? Mana 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 mana? Google plus ini ya. Auto menjadi 24. Width auto. Oke. Kita ganti. Ini menjadi ukur 24. Selanjutnya Anda tinggal menyimpan. Simpan. Save. Maka. Terjadi. Akan terjadi. Perubahan ini akan terjadi secara permanen. Oke. Sekarang saya akan mencoba menyedit. Widget saya yaitu total page views disini. Kita perhatikan. Saya akan membuka widget tersebut. Ternyata tidak ada kode CSS atau HTML atau seba dan sebagainya. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan yang akan langsung diatur oleh Google sendiri. Maka yang perlu kita lakukan adalah menambah langsung kode tersebut di template kita. Template XML kita yaitu disini. Jangan lupa kita klik tombol ini untuk membuka semua kode CSS. Begitu juga kalau perlu Anda bisa membuka setiap yang Anda temukan seperti ini. Untuk menemukan setiap kode dan seterusnya. Kita kembali seperti biasa firebug. Klik edit ini. Kemudian misalnya saya akan spesifik untuk font-font disini. Kita klik. Oke. Kita akan mendapatkan kode stats.counterwrapper dan seterusnya. Maka seperti biasa kita akan mencoba untuk mencari kode ini di kode HTML kita. Find paste. Tidak ditemukan. Mungkin kita cukup dengan kode counterwrapper saja. Kita klik. Masih juga tidak ditemukan. Atau untuk lebih memastikan agar semua terbuka. Saya coba menggunakan notepad plus. Oke. Kemudian kita coba untuk mencari kode ini. Counterwrapper. Find paste. Masih tidak ditemukan. Itu artinya tidak ada kode langsung untuk with get ini. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah menambahkan kode baru. Oke. Untuk menambahkan kode. Seperti biasa kita akan. Kita langsung saja coba-coba dulu untuk merubah-merubah yang apa-apa yang ada di sini. Misalnya saya akan merubah ukuran font size agar lebih kecil misalnya. Sebagai contoh 18 piksel. Kita lihat terjadi perubahan. Oke. Maka hal yang perlu kita lakukan. Kita akan melakukan paste seperti biasa untuk kode ini. Copy. Copy. Kemudian. Jangan. Di mana kita akan menaruh kode tersebut. Salah satunya adalah di atas kode skin. Oke. Perhatikan. Di mana sama caranya itu. Aduh. Kode ini. Oke. Find skin. Oke. Ini. Ini di atas kode ini. Atau di antara kode ini dan pembukanya. Di sinilah kita bisa menaruh kode-kode CSS yang kita inginkan. Sebagai contoh. Saya akan menaruh kode CSS yang ini. Saya akan copy. Ulang. Saya copy lagi. Saya copy. Maka saya pastikan di sini saja. Oke. Maka kita akan dapat merubahnya di sini. Kita perhatikan tadi yang saya ubah adalah hanya font size saja. Jadi cukup mungkin hanya font size yang saya biarkan saja di sini. Oke. Begitu juga dengan kode lainnya. Misalnya sebagai contoh. Saya akan melakukan perubahan pada kode yang ini. Oke. Kita bisa saja mencoba-coba. Apa arti dari kode-kode tersebut. Karena seperti saya sendiri tidak kurang mengerti tentang CSS, HTML, dan website. Jadi misalnya sebagai contoh. Saya akan mengganti margin write. Misalnya saya tambahkan. Oh. Ternyata yang berubah adalah itu. Itu arti. Terjadi perubahan pada pergeseran tempat. Posisi. Berarti-artinya margin write adalah posisinya terhadap posisi kanan. Oke. Begitu contoh. Di sini saya akan menggantinya dengan 30 piksel. Selanjutnya vertical top. Apa arti vertical top ini? Oh. Ternyata ada perubahan tertentu. Begitu seterusnya. Nah. Mungkin kita coba langsung saja ini. Start. Image. Copy. Kita pastikan saja seperti biasa di sini. Setelah. Kita paste. Oke. Atau mungkin ini kita tidak melakukan perubahan. Cukup kita rugakan margin write saja. Oke. Setelah itu seperti biasa Anda tekan tombol save template. Dan kemudian repress. Anda akan melihat perubahan yang terjadi. Oke. 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 Selanjutnya bagaimana ketika kita akan merubah suatu elemen dengan yang memiliki perubahan-perubahan ketika misalnya mouse berpindah. Seperti mouse hover dan sebagainya. Sebagai contoh. Menu saya di sini. Seperti ini. Akan terdapat perubahan ketika mouse hover. Mouse berada di atasnya. Maka sebagai contoh saya akan melakukan klik. Ketika saya memindahkan. Terjadi perubahan di kode style di sini. Kembali lagi. Saya berikan contoh sekali lagi. Perhatikan. Oke. Oke. Berubah lagi. Maka untuk mengatasi hal tersebut. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah. Kita perhatikan. Ada tombol panah di sini. Style. Kemudian kita hover. Oke. Perhatikan. Ketika kita melakukan hover. Maka ini akan memberikan. Memberikan. menetapkan bahwa. Ini seolah-olah mouse terdapat di atasnya. Begitu juga dengan active focus dan sebagainya. Tidak. 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 Tidak.